Nah, ini lor lagi-lagi tentang kabut asap masih terus terjadi di wilayah Provinsi Jambi yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan. Bahkan, skala indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Jambi per Jumat 29 September mencatat angko 146, yang artinya tingkat kualitas udara di Jambi masuk dalam kategori sudah tidak sehat. Kemana beritanya? Ini dia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varel Adiputra, menyebutkan kualitas udara di Provinsi Jambi kondisinya sudah tidak sehat. Hal ini ditandakan dengan kabut asap yang kerap menyelimuti sejumlah wilayah di Jambi, utamanya pada pagi hingga siang hari. Efek kabut asap ini secara otomatis meningkatkan skala indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Provinsi Jambi. Dimana per Jumat 29 September pukul 9 pagi dengan tingkat skala ISPU sudah mencapai angka 146 atau masuk kategori kualitas udara tidak sehat. Varel berharap terkait dengan ini harus memang ada penanganan segera sehingga tak berdampak luas khususnya pada anak-anak sekolah yang beraktivitas di luar termasuk juga lansia. Lebih lanjut menurut Varel, skala indeks diukur dari dua alat ISPU yang ada di kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Memang di alat Kabupaten Kota, saya selalu menginformasikan bahwa kondisi di kota ini, kondisi udaranya seperti itu. Dan Alhamdulillah seperti yang terpantau di alat ISPU ada dua kan, satu di kota, satunya di Tanjung Jabung Timur. Nah di Tanjung Jabung Timur bagus, kondisi udaranya bagus. Masih di level 60-an. Sedang, kondisinya masih cukup lah di situ ya. Mending di kota ini kita khawatirkan. Yang dianggapin itu, ini memang harus memang betul-betul ada penanganan ya, segera. Karena kita tidak ingin ada dampak terangkat untuk anak-anak ya. Bagi anak-anak sekolah kan beraktivitas di luar, nanti kan mereka kan masuk lansia. Yang ini, kita, oke saya tadi dengan Kepala Dunia Kesehatan, saya juga saya sampaikan bahwa kondisi udara kita seperti ini, dan saya akan menyarankan juga untuk anak-anak sekolah ini ya diberikan masker. Kemudian juga mereka kan sudah pembunuhnya stop masker cukup banyak. Nah itu bisa disempat luaskan untuk digunakan. Terima kasih telah menonton!